Imam tanpa bayangan jilid empat. Belum habis dia berkata, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin muncul dari belakang tubuhnya, tahu-tahu si Dewa Cebol dari negeri Tiantok dengan gerakan yang mengerikan telah menubruk datang. Suara suitan lengking berkumandang di seluruh angkasa, hawa merah yang bercampur dengan bau amis menyelimuti empat penjuru, si Dewa Cebol dari negeri Tiantok sambil tertawa seram serunya. O Orcat, serahkan jiwamu. Buru-buru O Orcat bergeser ke samping, siapa sangka si Dewa Cebol dari negeri Tiantok membokong dari arah belakang, ia lantas menghardi keras. Setan Cebol, kau! Belum habis ia berteriak, pukulan berantai merah dari si Dewa Cebol telah mengancam di depan dadanya, dalam keadaan yang kepepet jago lihai dari Mongolia ini tak bisa berbuat lain kecuali busungkan dadanya, ia siap menyambut datangnya serangan lawan dengan keras-lawan keras. Dalam detik terakhir yang kritis dan berbahaya itulah, mendadak tubuh C.E. Tiantok bagaikan bayangan setan telah menerobos masuk lewat celah-celah di tengah kepungan tersebut. Biarlah aku yang sambut seranganmu itu bentaknya keras. Diiringi suara bentakan nyaring, hawa panas yang menyengat badan segera menyambar ke tengah udara, menggunakan jurus kedua dari ilmu tai yang samsie yaitu liat jiet hian-hian atau trik matahari menyengat badannya sambut pukulan lawan. Ledakan keras membelah angkasa, di tengah jeritan aneh si dewa cebol dari negeri Tiantok tubuhnya mencelap ke angkasa, jenggotnya berkibar memenuhi udara bagaikan hujan grimis yang melanda permukaan jagad. Sepasang matu C.E. Tiantok tidak melotot bulat, bekas merah di antara sepasang alisnya kelihatan merah membara semakin nyata, membuat orang yang memandang jadi ngeri dan bergidik. Tubuh dewa cebol dari negeri Tiantok yang tidak mencapai tiga depa tingginya itu di bawah sorot cahaya rembulan yang remang-remang nampak semakin cebol, di atas jubahnya yang berwarna putih kini berubah jadi hitam bekas terbakar hangus, jenggotnya yang semula panjang terurai ke bawah kini sudah terbakar hangus semua oleh pukulan tai yang sinkang dari C.E. Tiantok hingga tinggal sedikit jenggot hangus di antara bibirnya. Dengan napas terengah-engah, kakek cebol itu angkat kepalanya memandang ke arah C.E. Tiantok, beberapa saat kemudian baru ujarnya. Kepandaian apakah yang telah kau gunakan? Siapakah kau dengan sikap yang keren, gagah dan penuh berwibawa C.E. Tiantok maju dua langkah ke depan, sahutnya. C.E. adalah pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tiantok, berasal dari gulun pasir, ia merande sejenak, kemudian terusnya dengan suara berat. Sepanjang hidupku C.E. paling benci melihat orang main bokong dari belakang, kalau kau tidak berbuat demikian tidak nanti aku campuri urusanmu. H. M. 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 Kepandaian silatmu mirip sekali dengan ilmu Hoia Yan Sam Sinsie yang sudah lama lenyap dari Peo Ocean Tiong di negeri Tiantok. Mengapa kau membohongi aku dengan mengatakan kau datang dari gulun pasir? Tatkala menyaksikan jiwanya telah diselamatkan oleh C.E. Tiantok, dalam hati kecilnya Oor Chat merasa amat terharu. Bercampur terima kasih, terutama sekali ketika mendengar C.E. Tiantok berasal dari gulun pasir, ia merasa hubungan batinnya makin erat. Kini setelah mendengar teriakan si Dewa Cebol dari negeri Tiantok, dengan penuh kegusaran segera bentaknya. Setan tua hitam, kau anggap dari daerah Mongolia kami tak ada orang pandai? Konyol, eeeeei, arang hitam tua, lebih baik kau cepat-cepat enyah ke kandang nenekmu. Rupanya jago kosan dari Mongolia ini sudah lupa atas kekalahannya yang mengenaskan di tangan C.E. Tiantok barusan, di tengah bentakan keras mendadak ia terjang ke muka sambil melancarkan sebuah pukulan yang maha dasyat. Angin puyuh segera menderu-deru, begitu dasyatnya serangan tadi sampai debu dan pasir beterbangan ke angkasa. Dalam pada itu si Dewa Cebol dari negeri Tiantok sedang dibikin terkejut oleh kemistriusan serta kehebatan ilmu Taiyang Semsi dari C.E. Tiantok. Ia sedang memikirkan hubungan antara ilmu tersebut dengan ilmu sakti P.O. Siu Tiong di negeri Tiantok yang sudah lama dikabarkan lenyap. Menjumpai kedatangan Orchad, ia tertegun, tapi dengan cepat ia dapat merasakan datangnya ancaman musuh. Dalam keadaan gugup buru-buru badannya bergeser Namcun ke samping untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut. Pada kesempatan yang amat singkat itu dalam benaknya telah berputar beberapa ingatan, ia tahu kalau saat ini harus menghindarkan diri dari serangan musuh sehingga pihak lawan berhasil merebut kedudukan di atas angin, maka dalam peluhan jurus kemudian dia tak akan memperoleh kesempatan untuk balas melancarkan serangan. Sebaliknya kalau ia kerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menerima datangnya serangan itu dengan keras lawan keras, maka menang atau kalah masih merupakan persoalan yang sukar diduga. Berpikir demikian, buru-buru hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh badan. Ia membentak nyaring, tubuhnya setengah berjongkok ke bawah lalu tarik napas panjang-panjang, sepasang telapaknya secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai. Bayangan telapak memenuhi angkasa, angin pukulan menderuduru, seluruh jagad segera dibikin gelap oleh sapuan angin puyuh serta hamburan batu dan debu di tengah udara. Tubuh Orchat mencapai ketinggian satu tombak lebih, sebaliknya tubuh si Dewa Cebol dari negeri Tiantok belum mencapai tiga depa. Serangan yang dilancarkan dengan setengah berjongkok ini mengakibatkan serangan-serangan yang dilancarkan hanya mencapai ketinggian dua depa saja. Oleh karena itulah ketika Orchat mengirim pukulannya, mendadak ia sudah kehilangan jejak lawannya. Ia berseru tertahan, karena tertegun tanpa terasa pukulannya pun rada merandek sejenak. C. E. Tiantok yang menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan dapat menyaksikan semua kejadian dengan nyata. Ia tidak menyangka kalau si Dewa Cebol dari negeri Tiantok mempunyai pukulan-pukulan aneh yang begitu sakti dan luar biasa, hatinya segera bergerak dan ia siap turun tangan menolong jiwa jago kosendari mengulia itu. Dengan merandeknya serangan yang dilancarkan tadi, dengan sendirinya daya pertahanan tubuh Orchat pepul semakin lemah, menggunakan kesempatan yang sangat baik itu pukulan-pukulan si kakek cebol segera mendesak masuk ke dalam, tahu-tahu selapis bayangan telapak telah mengancam di depan mata. Kembali Orchat melengak, teriaknya. Hei, kepandayan silat apa yang kau gunakan? Macam dolanan bocah saja. Belum habis dia berkata, di antara tiga belas pukulan yang dilancarkan si Dewa Cebol dari negeri Tiantok hanya ada sebuah jurus saja merupakan serangan sungguhan, hawap pukulan segera dilepaskan dan bersarang telah di atas dada Orchat. Jago kosendari mengulia ini menjerit aneh, ia muntah darah segar dan segera mundur tiga langkah ke belakang. Menyaksikan jurus serangan Hoa Yeo Epin Hun atau hujan bunga berserakan di mana-mana dari ilmu sin Yeo Ekan nya yang termasuk dalam kepandayan yoga berhasil mendatangkan hasil, air mukasi Dewa Cebol dari negeri Tiantok segera terlintas napsu membunuh yang maha hebat. Sepasang telapaknya segera dirapatkan di depan dada, diam-diam ia membaca mantra kemudian badannya bergerak dan kembali melancarkan sebuah serangan dengan jurus Hoa Yeo Epin Hun atau hujan bunga berserakan di mana-mana. Tiga belas jurus serangan kembali dilancarkan secara berbareng, tiap jurus berubah jadi jurus sungguhan, hawap pukulan memenuhi angkasa, terciptalah segumpal hawap pukulan yang maha dasyat menyapu seluruh permukaan bumi. Orcat mendengus berat, tubuhnya yang tinggi besar berjongkok ke bawah, sepasang lengan dikumpulkan jadi satu lalu menyerang dengan keras lawan keras, ia siap menggunakan gerakan gulatnya untuk membanting tubuh lawan. Pla'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'aplak lengannya yang sedang diluncurkan ke depan kena dihantam musuh, si dewa cebol dari negeri Tiantok menggertak giginya keras, ia tambahi kekuatannya. Keraak sendi-sendi tulang lawan tahu-tahu sudah dihantam patah. Orcat menjerit kesakitan, keringat dingin sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya, tetapi ia sama sekali tidak mau mundur ke belakang, kakinya bergeser ke depan dan segera melancarkan tiga buah tendangan kilat. Ketika menyaksikan serangannya berhasil mengenai di tubuh lawan, si Dewa Cebol dari negeri Tiantok siap meneruskan kembali serangannya untuk membinasakan lawan, tetapi ia tak menyangka kalau pihak musuh begitu keras kepala, meski persendian tulang tangannya sudah patah masih juta melancarkan serangan balasan. Tidak sempat lagi untuk menghindar, dadanya dengan telak kena terhajar oleh tiga buah tendangan musuh. Ia menjerit aneh, tubuhnya seketika mencelak sejauh dua tombak, setelah berjumpalitan beberapa kali di tengah udara, badannya terbanting jatuh ke atas tanah. Orcat segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 setan cebol, akhirnya tetap akulah yang menang. Tapi secara tiba-tiba wajahnya berubah hebat, ia menjerit kesakitan kemudian roboh terjungkal ke atas tanah. Semua peristiwa ini berlangsung dalam sekejap mata, c.e. Tiantok tidak menyangka kejadian itu bisa berakhir demikian dan tak menyangka pula kalau si Dewa Cebol dari Tiantok bakal keok di tangan Orcat. Diam-diam pikirnya dalam hati. Seandainya si Dewa Cebol dari negeri Tiantok tidak bersikap begitu Jumawa serta menganggap kemenangan pasti berada di tangannya, dengan serangkaian ilmu pukulannya yang luar biasa tak nanti badannya bakal terhajar oleh tiga tendangan lawan, rupanya kata-kata pek patah yang mengatakan, menggunakan tentara tak boleh Jumawa, benar-benar mempunyai arti yang tepat. Hang Teng serta lupeng yang mengikuti pula jalannya pertarungan itu mula-mula merasa tegang dan ngeri atas kehebatan kedua orang itu, tetapi setelah menyaksikan kedua orang itu sama-sama roboh terluka, tanpa terasa mereka saling berpandangan sambil tertawa getir. Tapi justru dalam pandangan itulah masing-masing pihak bisa memahami suara hati masing-masing dengan sendirinya permusuhan di antara mereka pun jauh lebih tawar. C. E. Tian gak tarik nafas dalam-dalam, ia melirik sekejap ke arah tubuh Dewa Cebol dari negeri Tiantok yang melingkar di atas tanah bagaikan udang, setelah ragu-ragu sejenak akhirnya ia berjalan menghampiri diri Orcat. Dalam hati ia merasa senang dan simpatik terhadap lelaki jantan dari Mongolia yang jujur, polos serta tidak punya pikiran licik ini, maka ia tidak tega membiarkan orang semacam itu mati binasa karena persoalan yang sepele. Baru saja ia tiba di sisi tubuh Orcat dan belum sempat memeriksa keadaan lukanya, mendadak jago kosendari Mongolia itu menggelinding ke samping lalu meloncat bangun, dengan mata melotot bulat di tatapnya wajah C. E. Tian gak tanpa berkedip, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. C. E. Tian gak tertegun menyaksikan sikap orang itu, segera tegurnya. Hei, kenapa kau melototi aku dengan wajah menyeramkan? Orcat berteriak keras, darah segar munkrat keluar dari mulutnya, dengan suara yang parau teriaknya. Jangan dekati diriku. Kenapa? Aku hendak memeriksa keadaan lukamu. Orcat menghembuskan napas berat, mendadak ia jatuh terjengkang dan roboh kembali ke atas tanah, C. E. Tian gak mengira dia mati karena lukanya, buru-buru didekatinya tubuh orang itu dan diperiksa dengan seksama. Dada Orcat yang bidang dan kekar telah basah kuyuk oleh darah segar, darah hamis yang bercampur dengan keringat menimbulkan bauaneh yang menusuk penciuman, membuat C. E. Tian gak diam mengerutkan dahinya. Tapi ia sempat mendengar dengan jelas detak jantung jago kosan itu, ia jadi lega dan segera memeriksa keadaan lukanya. Hati-hati belakang, tiba-tiba terdengar lupeng berteriak keras. C. E. Tian gak terperanjat, buru-buru badannya bergelindingan ke samping menghindar sejauh enam depa dari tempat semula, Ketika ia melirik ke belakang terlihatlah si dewa cebol dari negeri Tiantok dengan badan setengah telanjang sedang menubruk datang dengan hebatnya. Di atas dadanya yang kerempeng terlihat beberapa batang tulang peikutnya yang ramping, mengikuti datangnya tubrukan tersebut dari balik celananya yang longgar kakek cebol itu mencabut keluar tiga batang pisau belati yang memancarkan cahaya keemas-emasan. C. E. Tian gak bersuit nyaring, sepasang lengannya segera diayun ke depan, dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh kunlun sem siahnya mencelap ke tengah udara kemudian meluncur tiga tombak jauhnya dari tempat semula. Begitu sepasang kakinya mencapai permukaan tanah, kapak saktinya segera dicabut keluar dan siap-siap menghadapi sambitan pisau belati emas dari kakek cebol itu. Tetapi si dewa cebol dari negeri Tiantok sama sekali tidak berbuat demikian, ia cuma menjerit aneh di tengah udara diikuti sepasang kakinya membalik keluar, tangan kanannya laksana kilat diayun dan menghunjamkan ketiga batang pisau belati itu ke dalam perut sendiri. Peristiwa ini benar-benar aneh dan luar biasa membuat C. E. Tian gak jadi tertegun dan berdiri melongot, ia tak mengerti apa sebabnya pihak lawan bisa berbuat demikian. Begitulah ketika badannya meluncur ke atas permukaan tanah dengan kepala di bawah kaki di atas, sepasang lengannya segera direntangkan, telapak kiri menancap di atas permukaan tanah sedang. Tangan kanannya dengan cepat merabah celananya lalu ditabukkan ke atas batok kepala sendiri. Sekilas cahaya merah memancar keempat penjuru, dari balik keningnya meloncat keluar sebutir zamrut merah delima, tangan kanannya segera menekan dada, telapak kiri menahan di tanah dan berdiri tegak dalam keadaan begitu. Gerak-geriknya yang aneh ini membuat C. E. Tian gak yang menyaksikan dari samping jadi ngeri, bulu keduknya pada bangun berdiri, ia sedang merasa heran mengapasi Dewa Cebol dari negeri Tiantok menusuk perutnya sendiri dengan pisau belati. Dan apa sebabnya dari perutnya sama sekali tidak mengucurkan darah. Sementara ia sedang memikirkan persoalan itu, dada si kakek cebol itu sudah bergetar terus dengan hebatnya, dari tenggorokannya muncullah suara jeritan-jeritan aneh yang memekikan telinga, membuat suara itu kedengaran amat mengerikan sekali di tengah malam buta itu. Lu pengjadi terperanjat, serunya. Hiiii, suaranya mirip sekali dengan jeritan kuntilanak yang sering disebut dalam kitab suci, sungguh membuat hati orang jadi bergidik. Hang teng si naga hitam dari gulun pasir pun bergidik, ujarnya pula. Aku belum pernah membaca kitab suci, tapi keadaan seperti ini tiada berbeda jauh dengan suara memedi yang sering kali gentayangan di tengah gunung tiang peksan di tengah malam buta. Belum habis dia berkata, mendadak terdengar suara gemuruh yang amat keras berkumandang dari kejauhan. Apa itu teriak lupeng terperanjat? Di tengah kegelapan segera muncullah beberapa buah bayangan hitam yang tinggi besar bagaikan bukit. Ah 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 ah, gajah, dan gajah yang datang menyerang lagi, jerit hang teng dengan nada setengah menjerit. Sedikit pun tidak salah, dari balik pepohonan segera muncullah serombongan gajah-gajah yang besar dan mengerikan. Bumi segera bergoncang, pohon sama bergoyang, seakan-akan terjadi gempa dasyat membuat C.E. Tian gak tersadar dari lamunannya. Ketika ia menjumpai di atas punggung gajah itu masing-masing duduk seorang India yang memakai kain putih, suatu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya. Bila aku mundur selangkah ke belakang, niscaya oor cat serta hang teng sekalian akan terinjak-injak oleh gajah itu hingga mati, akhirnya aku sendiri pun tak akan bisa menghindarkan diri dari kejaran gajah-gajah tersebut. Sinar matanya menyapu sekejap ke arah si dewa cebol dari negeri Tiantok yang sedang berjungkir balik di atas tanah, pikirnya lebih jauh. Mungkin karena ia melihat aku sukar dibunuh, maka dia hendak meminjam kekuatan gajah-gajahnya untuk menahan diriku, serta menghabiskan kekuatanku, agar ia dapat menyembuhkan lukanya dengan kerilmu sakti ciri khas negerinya. Berpikir demikian, ia lantas membentak keras, kelima jarinya disentil ke depan, sekilas cahaya emas dengan cepat meluncur ke depan. Dalam pada itu pawang gajah yang sedang duduk di atas punggung gajah sambil memberi petunjuk kepada binatangnya untuk menerjang datang, sama sekali tak menyangka kalau secara tiba-tiba ia bakal diserang, belum habis ia berpikir keningnya sudah termakan oleh sebatang senjata rahasia naga emas. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang di angkasa, tidak ampun lagi badannya roboh ke atas tanah. Dengan gusar C.E. Tian Gak mundur tiga langkah ke belakang, dengan jurus siang teng seng atau seng surya terbit di timur, ia lancarkan sebuah pukulan menyongsong datangnya gajah itu. Belalainya yang panjang diayun ke depan, sebelum gajah itu sempat menerjang ke hadapan C.E. Tian Gak ia sudah terhantam telak oleh segulung angin puyuh yang maha dasyat. Pekikan panjang menggema di tengah hutan yang sunyi, seluruh tubuh seng gajah yang tinggi besar itu terpental ke angkasa, sepasang gadingnya yang tajam bagaikan tombak patah dari tempatnya semula dan meluncur ke tengah udara. C.E. Tian Gak mementak keras, sepasang telapaknya diayun ke muka dengan jurus Paong Kieteng atau Raja Ganas mengangkat Hiolo. Ia tangkap sepasang kaki gajah itu, kakinya bergeser ke depan sambil memutar separuh badan bagian atasnya setengah lingkaran, dia lempar lagi gajah itu ke angkasa. Belu um di tengah suara ledakan dasyat bumi bergoncang keras, di tengah angkasa hanya terdengar suara pekikan si dewa cebol dari negeri Tiantok yang tinggi melengking dan aneh sekali. C.E. Tian Gak menghembuskan napas panjang, baru saja ia beristirahat sejenak tiba-tiba dilihat dua ekor gajah bagaikan kalap telah menerjang lagi ke arahnya dengan hebat, di bawah sorotan cahaya rembulan yang redup, tampaklah terjangan kedua ekor gajah itu bagaikan dua bukit yang bergeser tiba, keadaannya sangat mengerikan sekali. Dalam pada itu Orchad baru saja mendusin dari pingsannya, menyaksikan keadaan yang sangat mengerikan itu hatinya jadi terkesiap. Tanpa sadar lagi, dengan suara setengah menjerit teriaknya keras-keras. Cepat menyingkir ke samping. Mendengar teriakan dari Orchad, dalam hati C.E. Tian Gak merasa amat girang sebab dari suara itu ia bisa mengetahui bahwa rekannya belum mati binasa. Segera ditariknya nafas dalam-dalam, ilmu sakti yang didapatkan dari kitab pusaka I.E. Chin Keng segera disalurkan ke dalam jurus ilmu. Surya kencananya yang amat lihai, sekujur tubuhnya kontan bergemerutukan keras, tubuhnya pun dalam sekejap mata mengembang lebih besar beberapa bagian dari keadaan semula. Menyongsong kedatangan dua ekor gajah yang menerjang tiba bagaikan dua buah panser itu dengan wajah yang kalem dan tidak menunjukkan sedikit rasa gentar pun ia maju ke depan. Suatu pikiran aneh secara mendadak muncul dalam hati sanuberinya, ia membatin. Ini hari aku akan menciptakan nama besar bagi C.E. Tian Gak di atas permukaan bumi, agar orang-orang semua pada tahu bahwa C.E. Tian Gak sanggup menghadapi terjangan lima ekor gajah sekaligus. Perbuatanku ini berarti juga suatu percobaan bagi tenaga dalamku, seandainya aku dapat merobohkan kelima ekor gajah tadi, berarti pula aku masih sanggup untuk bertempur melawan tiga dewa dari luar lautan serta dua iblis dari samudera Seng Sud Hai, berarti pula kedudukanku jauh berada di atas jago-jago paling lihai di kolong langit. Ingatan tersebut hanya berkelebat dalam sekejap metu saja, bumi segera bergoncang keras, sapuan angin tajam menyesakan nafas, dua ekor gajah raksasa bagaikan sambaran geledek tahu-tahu sudah menerjang di hadapannya. Dua buah belalai yang besar bagaikan batang pohon diiringi desiran tajam langsung membelit tubuh C.E. Tian Gak. Dengan gusar jago kita melototkan matanya bulat-bulat, sepasang telapak diputar hampir berbareng, kemudian melancarkan sebuah pukulan yang maha hebat, di mana pergelangannya berputar dua buah belalai gajah yang panjang dan besar itu tahu-tahu sudah berhasil dicengkeramnya. Sebuah bentakan dasyat laksana guntur mebelah bumi bergeletar di udara, tenaga dorongan dua ekor gajah yang sedang menerjang ke arah C.E. Tian Gak itu berhasil digunakan jago kita. Dengan tepat dan sempurna, bukan jago itu yang berhasil dipelintir sebaliknya tubuh gajah-gajah itulah yang sudah mencelat ke angkasa. Dua orang pawang gajah yang duduk di atas punggung gajah itu segera menjerit keras, badan mereka terperosot dari atas punggung binatang itu, cepat-cepat dipeluknya telinga gajah tadi kencang-kencang lalu bungkukan badannya dengan rasa ketakutan, mereka tak berani berkutik lagi. Dari balik metu C.E. Tian Gak memancar keluar sorot metu yang menggidikan, sepasang lengannya digetarkan, badan bergeser setengah langkah ke samping kemudian dengan sekuat tenaga dihentaknya ke belakang. Getaran keras yang menggoncangkan seluruh permukaan bumi berkumandang dari balik reruntuhan pohon yang ada di arah belakang, Pasir dan debu beterbangan memenuhi seluruh lingkungan di sekeliling tempat itu, cuaca jadi suram dan gelap, udara penuh dengan tekanan. Tatkala pasir dan debu telah berjatuhan di atas bumi, dan suara hiruk-pikuk telah meredah, suasana berubah jadi sunyi senyap, yang terdengar hanya dengusa napas yang memburu, berat, dan pasar. Orcak dengan badan menggigil karena kagum bercampur kaget, lambat-lambat bangkit berdiri dari atas tanah, sorot matanya penuh memancarkan rasa kagum, gumamnya seorang diri dengan suara lirih. Luar biasa, luar biasa, hanya di alah yang pantas disebut manusia paling jempolan di kolong langit. Sinaga hitam dari gurun pasir dengan metel, terbelalak, wajah terkesiap serta mulut melongo menatap C.E. Tian Gak yang tinggi kekar tanpa berkedip, dalam hati kecilnya ia merasa benar-benar takluk, dalam keadaan begini ia sudah mulai merasa sangsi. C.E. Tian Gak pasti bukan manusia, dia pasti seorang dewa. Karena manusia biasa tak mungkin bisa memiliki tenaga sakti demikian dasyatnya secara beruntun bisa melemparkan tubuh lima ekor gajah ke atas udara, perbuatan ini tak mungkin bisa dilakukan oleh seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging, tidak mungkin seorang manusia dapat mengangkat tubuh seekor gajah. Bibirnya gemetar keras, lama, lama sekali ia berbisik lirih, tidak mungkin, hal ini tidak mungkin terjadi, tidak mungkin. Ketika sorot matanya dialihkan ke arah dewa cebol dari negeri Tianto yang berdiri dengan jungkir balik itu, kembali ia berseru tertahan. Di bawah sorot cahaya rembulan tampaklah tubuh dewa cebol yang berdiri dengan sikap jungkir balik seolah-olah seekor laba-laba yang berada di sebuah sarang tanpa berwarna, tubuhnya berada di tengah udara, bergoyang mengikuti hembusan angin. Seluruh tubuhnya melingkar jadi satu, di atas dadanya menancap tiga bilah pisau belati, keadaan orang itu aneh dan menggidikan membuat barang siapapun yang melihat ikut merasa ngeri. Onih tohut pujian panjang meluncur dari bibir lupeng yang selama ini membungkam. Pujian yang panjang, rendah dan berat itu bergema tiada hentinya di tengah kesunyian malam yang mencekam, suara pantulan mendatangkan rasa agung, serius dan kewibawaan, dan mengetuk hati sanubari setiap orang yang ada di sana. Hang Teng si naga hitam dari gurun pasir merasakan lenyapnya rasa takut dan ngeri yang semula mencekam hatinya, kini ia merasa hatinya tenang kembali. Dengan rasa tercengang dan tidak habis mengerti segera tegurnya. Titik 2 Hei hua siogadungan, pujianmu barusan sungguh aneh sekali. Kedengarannya, aku rasa suara itu jauh lebih mantap dan serius daripada pujian dari hei hua siogu sungguhan. Pelajaran itu khusus diturunkan suhu kepadaku, bila mana setiap kali menjumpai peristiwa yang mengerikan atau tempat angker yang harus ku lewati di tengah malam buta maka aku segera berseru memuji dengan salurkan hawa luakang yang kumiliki. Jawab si pendekar bertenaga sakti dengan bangga. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia merandek sejenak lalu membentak keras. Apa? Kau mengatakan aku si hua siogadungan? Hei eh, hei eh, hei eh, salahnya kalau ku sebut dirimu sebagai hua siogadungan? Bukankah kau boleh panggil aku seorang liar atau panggilan yang lain? Kita toh boleh panggil pihak yang lain dengan sebutan apapun. Ah 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 betul, betul. Dari gusar lu peng si pendekar bertenaga sakti pun berubah jadi girang. Begitu baru dikatakan adil, pokoknya kita berdua tak boleh saling merugikan. Tanya jawab dari dua orang kasar ini benar-benar menggelikan hati, sampai oor cat si sin kun bertenaga sakti pun tak dapat menahan rasa gelinya hingga tertawa terbahak-bahak. Belum sempat dia mengutarakan sesuatu, tampaklah C.E. Tian Gak dengan senjata terhunus sedang memperhatikan si dewa cebol dari negeri Tian Tok yang ada di tengah udara tanpa berkedip. Ia segera menghembuskan napas panjang, hardiknya dengan suara rendah. Kalian tutup mulut semua. Nenek, maki lu peng si pendekar bertenaga sakti dengan mata melotot, tapi sewaktu teringat kehebatan oor cat dikala beradu enam buah pukulan dengan C.E. Tian Gak tadi, ia segera merandek dan berkata, Kau bilang apa? Bangsat gede, kau bilang apa? Barusan gemboro oor cat marah, ia maju satu langkah ke depan dan lanjutnya, coba ulangi sekali lagi. Bibir lu penggemetar, perlahan kemudian tarik napas dalam-dalam dan bangkit berdiri. Neneknya, bilang ya ah bilang, kau anggap aku di jari terhadap dirimu, makanya oor cat naik pitam, tanpa mempedulikan apakah luka dalamnya telah sembuh atau belum ia maju ke depan sambil layun lengannya mengirim satu bogong mentah, arah yang dituju adalah tubuh lu peng sementara angin pukulan menderu-deru dengan hebatnya. Menyaksikan datangnya ancaman, tergopoh-gopoh lu peng mengerahkan hawa murninya, sekalipun ia merasa bahwa tenaga luakangnya baru pulih tidak sampai lima bagian tetapi berhadapan dengan oor cat tak bisa tidak ia harus maju memapaki dengan keras lawan keras. Sambil membentak keras, segenap tenaga kekuatan yang dimilikinya disalurkan keluar kemudian sambil merangkap telapak tangannya ia sambut datangnya ancaman itu. Belah am di tengah bentrokan dasyat lupeng terpukul mundur sejauh tiga langkah, tidak ampun lagi pantatnya langsung mencium bumi. Hei hua siogadungan, jangan takut, aku membantu dirimu teriak hangteng sinaga hitam dari gulun pasir dengan suara keras. Secara beruntun badannya maju tiga langkah ke depan, mengirimkan pukulan kemari menerbitkan deruan angin puyuh yang maha hebat, dengan gagah beraninya ia menyerang diri oor cat. Habis-habisan. Hei eh, hei eh, hei eh, aku lihat alangkah baiknya kalau kalian dua orang keparat cilik maju serentak ej oor cat sambil tertawa terbahak-bahak. Seriaya berkata telapak kirinya direntangkan ke samping menyambar lengan hangteng sementara lengan kanannya menebuk ke atas, sikutnya ambil peranan dengan menyodok iga kanan musuh. Duh, hangteng menjerit kesakitan, seluruh tubuhnya terangkat oleh sapuan oor cat, kemudian setelah berjumpalitan. Sejauh delapan depa di angkasa badannya terbanting di atas tanah keras-keras. Dengan bangga oor cat pentang mulutnya yang lebar dan tertawa terbahak-bahak, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia putar badan menghampiri si dewa cebol dari negeri Tiantok. Tapi, baru saja ia melangkah maju dua tindak, mendadak dari arah belakang tubuhnya berkumandang datang suara bentakan dasyat yang memekikan telinga, bentakan itu bagaikan seruan pujian kepada Buddha yang dipancarkan dari atas langit, membawa gelombang pantulan yang tajam menerjang ke dalam lubuk hatinya. Jantungnya berdetak keras sekujur badan gemetar hebat, sementara dia masih berdiri dengan hati sangsi, terlihatlah tubuh C.E. Tian Gak berjumpalitan di angkasa seakan-akan malaikat yang baru turun dari kahyangan, kapaknya langsung dibacokan ke atas tubuh lawan. Si dewa cebol dari negeri Tiantok menjerit aneh, badannya berjumpalitan berulang kali di tengah udara sehingga menyikir sejauh dua tombak dari tempat semula, sorban putih yang dikenakan pada kepalanya terlepas hingga sebutir zamrut merah delima yang semula berada di atas sorban mencelat ke tengah udara. C.E. Tian Gak Ayun Tangan kirinya menyambut batu zamrut merah delima yang mencelat di angkasa itu, kemudian sambil tertawa dingin ujarnya. H.M.M. Taknyana seorang maha guru ilmu silat yang katanya luar biasa masih juga menggunakan ilmu hipnotis dari kepandayan yoga aliran negeri Tiantok untuk berjual lagak di hadapan orang Tionggoan, apakah kau sendiri tidak merasa malu dan menyesal? Rambut si Dewa Cebol yang tadinya terbungkus sorban kini terurai di atas pundak si Dewa Cebol dari negeri Tiantok yang kasar, dari balik matanya memancar keluar sorot cahaya yang amat. Buas, setelah termenung beberapa saat lamanya dia baru menyebut. H.M.M. Seandainya keparat Jahanam itu tidak memiliki kepandayan auman singa dari kalangan Buddha yang maha sakti, tidak nanti kau berhasil memecahkan ilmu laba-laba sakti iblis langitmu Tian Xinco aku yang maha dasyat ini. Oh oh oh, ternyata dugaanku tidak meleset, pikir C.E. Tian Gak di dalam hati, semula aku masih mengira secara tiba-tiba aku berhasil memusatkan segenap perhatianku dan memecahkan tipuan ilmu hipnotis yang telah membohongi pandangan mataku itu, tak taunya auman singa dari si pendekar bertenaga saktilah yang telah membantu aku. Berpikir begitu, ia lantas berpaling sambil serunya. Lu Heng, terima kasih atas bantuanmu dari samping kalangan. Mula-mula lu pengerada melengak, tapi dengan cepat ia sudah tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kepandaian sakti C.E. Eng tiada tandingannya di kolong langit, tak mungkin kau bisa juri terhadap kakek cebol celaka itu. Auman siau te barusan hanya cahaya kunang-kunang di malam hari saja, haaah, haaah, tidak berharga untuk dibicarakan, tak berharga untuk dibicarakan. Tak berharga nenek moyangmu maki oorcap dengan meti melotot. Hei monyet cilik, lagakmu sekarang seolah-olah kepandaianmu itu betul-betul luar biasa. HMM, anda kata aku tidak memandang di atas wajah C.E. Eng, sedari tadi aku sudah kasih hadiah sebuah bantingan bulat. Sementara itu lupeng si pendekar bertenaga sakti sedang merasa bangga atas bantuan yang dia berikan barusan, mendengar sindiran dari oorcap tersebut seketika ia merasakan kepalanya bagaikan diguyur dengan sebaskom air dingin, saking mendongkolnya dia sampai mencak-mencak. Kau si manusia liar dari Mongolia. HMM, anda kata pun Siawe tidak memandang di atas wajah C.E. Eng, dari tadi pula sudah. Kusuruh kau merasakan sebuah kempelangan toya tembagaku sehingga Sukmamu mendapat tempat untuk berjumpa dengan Raja Akhirat. C.E. Tian Gak yang mendengar percepokan itu diam-diam segera kerutkan alisnya, ia berpikir. Meskipun usiaku masih muda, tetapi belum pernah kujumpai manusia-manusia tolol semacam mereka. Kenapa sih pada malam ini sekaligus aku telah berjumpa dengan tiga orang jago lihai dari dunia persilatan namun ketiga-tiganya adalah manusia tolol. ARAAAI, kalau mereka bertiga harus berkumpul jadi satu, dunia persilatan tentu akan kacau balau tidak karuhan. Begitu ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, ia lantas berteriak dengan suara keras. Aku minta kalian berdua dengan memandang di atas wajahku untuk sementara waktu suka menunda dahulu percepokan itu, berilah kesempatan bagiku untuk menghadapi si setan hitam itu. Dalam pada itu bibir si dewa cebol dari negeri Tiantok berkemak kemik terus tiada hentinya, seng badan bagaikan gang singan berputar terus dengan gencarnya, tiba-tiba tiga bilah pisau emas yang menancap di atas lambungnya dengan membawa tiga rentetan semburan darah memancar ke tengah angkasa dan langsung mengancam tubuh C.E. Tianggak. Bayangan darah memenuhi angkasa, desiran tajam menggidikan hati, C.E. Tianggak tarik napas panjang-panjang, lalu bersuit nyaring, kapak saktinya segera dibabatkan ke tengah angkasa dengan menciptakan diri jadi selapis cahaya tajam. Kriyit Kriyit diiringi desiran tajam, badan si dewa cebol dari negeri Tiantok menerjang masuk kebalik bayangan darah itu. C.E. Tianggak segera merasakan datangnya ancaman berjuta. Juta batang pedang, bayangan darah bagaikan titiran air hujan serta segulung tenaga tekanan yang maha berat memancar masuk dari empat penjuru, sekeliling tempat itu seakan-akan terkepung rapat tiada peluang baginya untuk menghindarkan diri. Hatinya bergidik, telapak kirinya buru-buru ditekan dan dimuntahkan keluar, mengirim satu babatan angin pukulan yang sangat tajam, sementara kapak sakti di tangan kanannya diayun ke muka dengan memakai jurus serangan Kriyang Kiusi atau sembilan jurus pembelah langit. Gulungan angin puyuh meluncur keluar, udara segera dipenuhi oleh bau sengit yang menusuk hidung, sambil merendahkan tubuhnya si Dewa Cebol dari negeri Tiantok meloncat ke depan, dengan demikian persis sekali ia menyambut kedatangan angin pukulan yang dilancarkan dengan memakai ilmu sakti surya kencana. Kakek Cebol itu jadi gugup, tergesa-gesa ia dorong lengannya ke muka untuk memendung pukulan itu, segenap kekuatan yang dimilikinya telah digunakan dalam pukul tersebut. Belah alam di tengah suara ledakan keras, sekujur badan si Dewa Cebol dari negeri Tiantok gemetar keras, darah segar munkrat keluar dari mulutnya, wajah yang hitam pekat kini berubah jadi merah padam bagaikan babi panggang. Sementara itu C.E. Tiantok sudah siap melancarkan jurus yang keempat, tiba-tiba ia merasa mengendornya daya tekanan dari luar, bayangan darah berhamburan ke atas tanah, tiga bilah pisau emas tau-tau sudah termakan oleh kapak sakti dan patah jadi beberapa bagian. Kutungan senjata tersebar di atas tanah, cahaya emas lenyap dari pandangan, dengan jelas C.E. Tiantok dapat menyaksikan wajah si Dewa Cebol dari negeri Tiantok yang sedang menahan sakit, ia ragu-ragu sejenak, kemudian sambil mengayunkan kapaknya ke depan ia berseru. Aku tak boleh membiarkan kau hidup lebih jauh di kolong langit sehingga ilmu hiyan kimcu atau cahaya darah golok emas dari perkumpulanmu kau merajalela di dunia persilatan. Babatan kapak meluncur bagaikan desiran angin tajam, si Dewa Cebol dari negeri Tiantok hanya merasakan berkelebat cahaya. Tajam, tak sempat lagi baginya untuk berkelit, di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati, sebuah lengan kanannya tau-tau sudah putus sebatas siku. Sorot metu, tajam memancar keluar dari balik metu C.E. Tiantok, ia maju selangkah ke depan, telapaknya dibalik dan kembali melancarkan sebuah babatan kilat, rupanya ia hendak membinasakan kakek cebol itu pada detik ini juga. Mendadak, serentetan cahaya pedang yang amat menyilaukan metu berkelebat lewat, disusul suara bentakan seseorang berkumandang datang. Berilah belas kasihan di ujung kapakmu. C.E. Tiantok mendengus dingin, kapak hitam yang mantap dan berat itu memancar keluar sekilas cahaya yang lembut, mendadak membabat dari arah kanan sementara kakinya melancarkan satu tendangan dasyat. Terang pedang yang membabat datang seketika terpental dari sasaran. Sedangkan tendangan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga itu dengan telak bersarang di atas lambung si dewa cebol dari negeri Tiantok, membuat pihak lawan terpental sejauh tiga tombak dari tempat semula dan terbanting di dalam reruntuhan bambu. Dari tengah udara berkumandang tiba suara kengkringan yang nyaring diikuti suara irama hiam pun mengema di angkasa. Seolah-olah dua batang batu cadas yang menghantam dadanya, seluruh tubuh jago kita tergetar keras, hampir-hampir saja ia muntahkan darah segar. Buru-buru ia bergeser mundur lima dipadari tempat semula, kapaknya disilangkan di depan dada melindungi badan sedang matanya dengan tajam mengawasi kemuka. Tampaklah Hoa Petu Osmil mencekal pedang sakti penghancur seng surya miliknya sedang memandang dirinya dengan cahaya matuh, tertegun. Tiga sosok bayangan hitam meluncur datang dengan cepatnya, gelak tertawa nyaring bergema memecahkan kesunyian. Menyaksikan kedatangan beberapa orang itu, air muka C.E. Tian Gak berubah hebat. Ah 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 ah, ciak kak sin mo suami istri pun ikut datang dengan sikap tertegun Hoa Petu mengawasi wajah C.E. Tian Gak tak berkedip, sorot met ragu-ragu jelas terpancar keluar dari balik matanya, sedang dalam hati ia berpikir. Siapakah orang ini? Betapa dasyatnya kepandayan silat yang dia miliki, bukan saja si dewa cebol dari negeri Tian Gak tak sanggup mengapa-apakan dirinya malahan di Allah yang justru menderita kalah. Jangan-jangan dia adalah orang yang pernah mendatangi perkampungan Tai Biye San Chung Tempo dulu. Sebaliknya C.E. Tian Gak sendiri sambil memandang pedang sakti penghancur Seng Surya berada di tangan lawan, dalam hati kecilnya segera timbul perasaan sedih yang tak terkira, suatu perasaan aneh bagaikan gulungan ombak menghantam lubuk hatinya. Terdengar ciak kak sin mo kong yuoleng tertawa tergelak dengan nada yang aneh, kemudian serunya. Sungguh tak nyana di kolong langit masih terdapat jagoan lihai yang sanggup mengalahkan si dewa cebol dari negeri Tian Tok, tolong tanya siapakah nama besarmu. Cai He adalah pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tian Gak. C.E. Tian Gak seru kong yuoleng si iblis sakti berkaki telanjang dengan nada tercengang. Dengan kepandayan silatmu yang begitu luar biasa dan dasyatnya kenapa tidak pernah ku dengar nama besarmu disebut orang dalam dunia persilatan. Ia berpikir sebentar, kemudian sambil berpaling ke arah Hoa Pektuo tanyanya lebih jauh. Hoa Elo, pernah kau mendengar nama besar dari si pendekar jantan berkapak sakti C.E. Heng? Air muka Hoa Pektuo berubah hebat. Apakah kau adalah murid dari Tian Leong Toalama si pendekar jantan berkapak sakti? C.E. Tian Gak tidak langsung menjawab, sebaliknya dalam hati kecilnya diang diam merasa geli, ia teringat kembali perbuatannya yang telah menipu Hoa Pektuo dengan pelbagai macam logat di bawah perlindungan asap hitam yang tebal, sehingga kakek tua itu mengira Tian Leong Toalama telah berkunjung diikuti para muridnya, di mana bukan saja kakek Si Hoa telah dibikin kalang kabut bahkan dia pun memperoleh kesempatan untuk melarikan diri. Maka ia lantas mengangguk. Sedikit pun tidak salah, Chai Hai adalah anak murid dari Tian Leong Toalama. Sinar matanya berputar, lalu terusnya, setengah bulan berselang Chai Hai dengan mengikuti guru pernah berkunjung ke perkampungan Anda untuk menolong Pek In Hui. Apakah Hoa Elo Osean Seng telah melupakan peristiwa ini? Hoa Pektuo berseru tertahan, kemudian teriaknya. Jadi hari itu kalian benar-benar telah datang berkunjung ke dalam perkampunganku? Sampai sekarang Loohu masih mengira kejadian itu adalah perbuatan dari Pek In Hui yang sengaja hendak menipu aku, sungguh tak nyana. C. E. Tian Gak mendengus dingin, pikirnya dalam hati, HMMM, tak akankah sangka bahwa aku C. E. Tian Gak. Bukan lain adalah Pek In Hui, sedang si PJBK tidak lain adalah jelmaan dari si pendekar pedang berdarah dingin. Biji matanya berputar, kemudian ujarnya. Hei orang Si Hoa, saat ini Pek In Hui berada di mana? Suhu telah berpesan kepada Chai Hai untuk mencarinya hingga ketemu. Entah ada urusan apa Tian Leong Toa lama hendak mencari diri Pek In Hui. C. E. Tian Gak tertawa dingin. Manusia tolol, tua bangka syualan. Pek In Hui adalah seorang perwira kelas satu dari Istana Kaisar, andai kata kau telah membinasakan dirinya. HMMM tunggu saja jago-jago lihai dari Istana Kaisar pasti akan mencari balas dengan dirimu. HMMM, akan kulihat kau hendak melarikan diri ke mana? Hoa Pek Tuo langsung naik pitam, hawa amarahnya berkobar di dalam dada. Ia teringat kembali, tatkala C. E. Tian Gak masih berada di dalam perkampungan Tai Biye San Chung Tempo. Dulu ia pun pernah memaki dirinya si telur busuk tua, dengan kegusaran yang memuncak segera makinya. Manusia rendah yang tak tahu diri, kau berani. Kakek tua celaka tiba-tiba orcat si Sinkun bertenaga sakti menukas dengan nada gusar. Kau berani memaki si jago bertenaga sakti yang paling kosen di kolong langit sebagai manusia rendah yang tak tahu diri. Siapa kau? Haaah, 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 pun Sinkun adalah orcat kepala suku di Mongolia, telur busuk tua siapa kau? Apa dengan hati terperan Jat Hoa Pek Tuo menjerit keras, kau adalah si Sinkun bertenaga sakti. Beberapa saat ia termenung, kemudian baru lanjutnya. Lohu bukan lain adalah si Tabib Sakti dari daratan Tionggoan Hoa Pek Tuo adanya. Orcat melengak lalu tertawa tergelak. Haaah, 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 aku memang terlalu sering menimbulkan kesalahpahaman dengan orang lain. Hoa Elooheng harapka suka maafkan diriku yang salah ngomong. Ciak kaksin moh si iblis berkaki telanjang pun ikut tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 airbah telah menghancurkan kuil si Raja Naga. Ternyata kita semua adalah orang asal satu keluarga. Sinkun jauh-jauh datang ke daratan Tionggoan selama perjalanan tentu lelah sekali bukan? Haaah, bila mana kami tidak menyambut dari jauh, harapka suka memaafkan. Tionggoan selama perjalanan tentu lelah. Terima kasih.